assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sekarang kita akan mempraktikan cara membuat status pada whatsapp bayi itu berupa gambar maupun status dengan background warna-warni mari silahkan buka aplikasi whatsappnya lalu akan muncul halaman berikut chat yaitu pesan-pesan yang kita terima kemudian kita beralih ke status ya sudah klik gambar kamera di kanan bawah kemudian pilih foto yang akan kita update menjadi status kita untuk kita posting di status wab jika sudah kita bisa menambahkan keterangan disini menulis keterangan untuk gambar yang akan kita posting menjadi status wab jika sudah misalnya seperti ini selain itu kita bisa menggunakan crop ya untuk memotong jika sekiranya foto ini mau kita potong belum pas silahkan gunakan itu gambar yang pertama kemudian yang kedua ada sticker yang bisa kita gunakan ini stickernya yang berasal dari yang kita simpan ataupun emoji yang ada ini saya contohkan saja ya nanti silahkan buat sebagus mungkin ini saya praktekkan untuk stickernya saya turut disini saja kemudian selanjutnya kita bisa juga memasukkan teks dengan mengklik huruf T di atas kita langsung mengetik teks pada gambar yang akan kita upload itu misalnya Alhamdulillah nah seperti ini contoh saja ya nanti kita bisa mengubah warnanya mau kuning pink hijau merah disana ada pilihannya jika sudah kita bisa mengatur posisinya mau di atas atau di bawah selanjutnya kita juga bisa untuk menulis gambar di atas foto kita dengan mengklik yang gambar pensil yang berada di sudut kanan atas tersebut jika sudah oke klik panah yang berada di bawah untuk memposting status kita nah seperti ini begini ya tampilan status yang sudah kita posting tadi selanjutnya jika ingin menghapus klik titik tiga kemudian hapus maka status yang kita posting akan terhapus selanjutnya jika ingin membuat status dengan background warna berwarna kita bisa menggunakan ini banyak warna yang tersedia tinggal kita pilih kemudian juga bisa menyelipkan emoji disini kemudian bisa memasukkan teks juga di background yang warna berwarna-warni tersebut kita pilih misalnya warna seperti ini kemudian kita masukkan kata-kata misalnya pagi yang indah nah di huruf T yang bawah kita bisa mengubah font stylenya jika di atas sudah pas silahkan klik tanda panah untuk memposting terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati